Halo filmmakers, welcome to Daunet Films Di episode kali ini kita tuh akan belajar sesuatu akan bahas sesuatu yang gak biasanya gitu, karena yang akan kita bahas ini adalah aplikasi smartphone tapi profesional banget jadi gue udah tes dan aplikasinya menurut gue keren gitu untuk standar handphone yang dulu susah banget sekarang keren banget dan penggunaannya pun gampang, gue akan contohkan juga dari video gue yang nanti dari situ kita bakalan kupas satu-satu apa sih yang gue edit dari video itu nah aplikasi yang kita gunakan adalah KineMaster, oh iya bacanya KineMaster ya, KineMaster KineMaster dan lain-lain salah ya, bacanya KineMaster nah KineMaster ini aplikasi handphone yang nanti kalau kalian lihat dalam prosesnya itu mudah digunakan user interface-nya bagus dan juga performanya itu bagus jadi handphone gue bisa bener-bener ngeolah file-file ini tuh dengan dengan bagus gitu, dengan baik gitu yang dimana kalau misalnya aplikasinya nggak bagus editingnya juga akan berat gitu nah tapi di aplikasi ini tuh terasa ringan nah sebelum kita mulai gue ada sedikit contoh video yang udah gue buat yuk kita lihat aja nah posisinya gue tuh lagi bosen banget di Tangerang jadi kayaknya kita pilih aja ya mau ke Bali atau ke Lombok kalian pilih Bali atau Lombok jadi udah kita flip aja ya Bali atau Lombok kayaknya kita ke Bali aja deh selamat menikmati nah itu dia videonya gimana cara editingnya yuk langsung aja kita ke KineMaster-nya nah tentu dalam video editing yang paling dasar ketika kita mau mulai project adalah kita import filenya nah gue sendiri import lewat beberapa cara yang pertama hasil rekaman gue ngomong kayak lagi nge-vlog gitu depan kamera lalu yang kedua gue pakai hasil dari assembler nah tutorial assembler ada di situ assembler terus yang selanjutnya itu gue pakai file mentahan yang dari Sony A6400 bayangin bahkan hasil rekaman dari kamera pun itu bisa masuk ke sini nah untuk import ini kalian juga bisa lewat aset yang ada di KineMaster terus yang paling menarik adalah kayak musiknya aset-asetnya itu copyright free jadi kalian bisa pakai musik-musik yang ada di situ dengan copyright free bebas gitu dipakai wow keren ya nah yang selanjutnya saat kita mau masukin video itu kita harus cutting dulu nah jadi cara cutting disini gampang banget kayak kalian tinggal masukin aja nah terus misalnya kalian mau cut nih disini ada gambar guntingnya trim and split ya nah trim and split ini ada beberapa pilihan yang pertama trim to left of playhead jadi playhead tuh titik tengahnya gitu atau trim to right jadi mau dihapus kirinya atau kanannya kalau misalnya kita pakai yang left kirinya bakalan langsung ke ripple ke hapus ripple di light terus kirinya udah gak ada lagi kanannya juga gitu kalau misalnya kita cut langsung hilang kanannya atau misalnya videonya pengen kita split gitu supaya bisa di edit lagi untuk satunya dikasih efek satunya enggak gitu-gitu jadi bisa di split nah itu soal cut nah gimana misalnya waktu kita import filenya kurang gede gitu kayak gambarnya framenya kurang besar nah kalian bisa gunakan fitur pan and zoom yang ada disini nah pan and zoom ini bisa kalian gunakan untuk ngegedein posisinya gitu nah kalian juga gak terlepas dari disini ada namanya rotate and mirror jadi kalian kalau misalnya pengen scale sama zoom pengen rotate nah disitu bisa digabungin ya antara pan and zoom sama satunya rotate and mirror kalau misalnya pengen zoom doang tapi gak pengen gerak-gerak gitu jadi cuman pengen lebih kelihatan besar yaudah titik awal sama akhirnya disamain aja nah pan and zoom ini kalau misalnya kalian bikin titik awalnya dia agak ke kiri misalnya terus titik sampingnya agak ke kanan maka dia akan kayak kamera movement gitu nah selanjutnya kita masuk ke speed nah ini kalau misalnya footage kalian lebih dari 50 frame per second atau katakan kita punya 60 frame per second kalian bisa atur speednya supaya jadi 1,5 atau jadi 0,5 gitu jadi kalau 1,5 dia lebih cepat kayak fast move gitu tapi kalau misalnya 0,5 dia bakalan jadi lebih slow selanjutnya adalah color filter nah misalnya gini gue pengen benerin dulu warnanya berarti gue ke adjustment dulu nah apa yang pengen gue benerin misalnya disini kontrasnya kurang nih kontras yang tengah ya lalu ada brightness nah itu yang sebelah kiri lalu yang kanan itu saturation gak ada tulisannya sih tapi gue tau itu bentuknya begitu lalu kalian bisa juga pakai color filter yang tadi gue bilang color filter ini banyak pilihannya kalian bisa cobain satu-satu ya wah disini opsinya library-nya lengkap banget jadi mulai dari yang biasa aja sampai keren banget semuanya ada disini nama color-nya juga gak ada sih tapi ada kategorinya nah kategorinya ini yang bisa kalian tentuin kayak misalnya kalian pengen yang basic pengen yang warm pengen yang cold pengen yang vivid atau yang lain-lain bebas kalian bisa tentuin sendiri preferensi kalian yang mana sorry banget audionya bermasalah tadi waktu merekam bagian transition nah jadi ada beberapa transition di kinemaster ini itu kalian bisa langsung klik di tengah-tengahnya jadi sebenernya di tengah-tengahnya itu kan kosong gak ada apa-apa tapi dikasih space buat transition nah kalian tinggal klik aja di tengah-tengahnya lalu kalian akan diarahin ke transition effect nah kalian pilih transition yang udah ada kayak misalnya crossfade yang normal-normal kalau misalnya kalian pengen cari yang shake atau yang zoom transition kalian tinggal klik yang get more lalu kalian akan diarahin ke asetnya kinemaster nah lalu kalian pilih tuh cari yang kalian mau misalnya zoom transition gitu gampang ya jadi tinggal klik aja lalu selanjutnya adalah volume envelope nah jadi di bagian volume envelope ini itu untuk ngatur soundnya audionya nah bahkan kalian bisa mainin keyframenya kayak benang gitu ya kalau misalnya di detik ini gue kecilin nah berarti di detik selanjutnya gue gedein maka dia akan suaranya akan naik naik kalau misalnya gedein kecilin ya dia akan turun nah ini bisa kalian gunakan saat misalnya kalian ngomong di depan kameranya gitu nah itu kalian bisa pakai volume ini kayaknya kita ke bali aja deh lalu selanjutnya reverb reverb ini adalah salah satu cara untuk memanipulasi audio kayak misalnya kalian pengen suaranya kayak di goa gitu kayak di cathedral yang gedung-gedung tinggi dan suaranya mantul-mantul gitu terus pengen di tempat-tempat tertentu jadi itu untuk manipulasi suara untuk reverb nah reverb ini kayaknya update-an baru deh soalnya waktu itu gue pernah lihat kan iklannya KineMaster itu new reverb gitu jadi kalau punya kalian belum ada segera di update nah ini gue lupa juga tapi sebenarnya ini penting ya ekstrak audio itu kayak kalau di aplikasi profesional namanya unlink unlink itu audio sama video dipisahin gitu kalau kena efek itu kan audionya hilang nah makanya biar gak hilang dikeluarin audionya nah ketika audionya udah dikeluarin audionya kan terpisah jadi pas ada efek itu audionya masih nyisa sampai belakang gitu in case audionya mau dibuang sekalian juga bisa gitu nah selanjutnya adalah export atau share atau render ya dikeluarin videonya kalian bisa share kalian bisa export and share dengan pilihan hingga 4K nah ini gue juga gak tau nih handphone buat apa di 4K tapi yang jelas dari keniatan mereka gue ngeliat banyak banget opsi yang bisa kalian gunakan gitu dari low quality sampai high quality semuanya ada tinggal di export terus ada ukurannya deh berapa giga gitu berapa MB yang video kalian bakalan jadi terus sama namanya juga kalian bisa ganti misalnya gue kasih Bali gitu 1080p and then export nah exportnya pun gak lama disini cepet banget dan kalian siap pake videonya nah itu aja dari gue untuk tutorial KineMaster kali ini thank you for watching and always out of the box kayaknya kita ke Bali aja deh selamat menikmati 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 selamat menikmati